Pertama kali tampil musim ini Noah Alamsyah bersama Aliudin Skema frontal Ofensif tetap diterapkan oleh Persib Bandung Dan tim tamu Persipura Jayapura Asuhal Jackson Thiago Ya sudah cukup lama Starting line up dari Persipura Minus, Buasalosa dan juga Tibo dan Memaksakan mereka untuk bermain dengan Seorang striker tunggal yaitu Beto Gonsalves Didukung oleh Zari Lakukan persiapan dan Ngecekan terakhir tentunya Dan mitra sepak bola inilah dia Kick off babak pertama langsung dari Stadion Siriwangi Bandung Walaupun dengan ambians yang kurang sempurna Tanpa hadirnya Bogoto Namun terdengar sorak-sorai Nampaknya Bogoto yang Berada di depan Ataupun di luar stadion Tentunya kedua tim akan selalu tampil Memberikan yang terbaik di atas lapangan Mencari tiga poin terutama bagi Persib Bandung Abanda Herman Yang banyak juga mendapatkan sorotan Akibat penampilan yang jauh Dari apa yang diharapkan pada musim ini Henry Tuan kali ini Sentuhan pertama pada partai sore hari ini Bio Paunin Pierre Ortisan Salosa Persib Pura coba bangun serangan Dengan ciri khas pasing pendek mereka Manu Wanggai kali ini terpotong oleh Tony Sucipto Flick on header dari Aliudin membuka ruang bagi Ateb kali ini Untuk memaksukan atau menekan seorang Ricky Salampeci Kebaik pergerakan dari Ateb pemain yang saya pikir Memang sangat dibutuhkan Untuk juga bermain cepat Dari lini tengah bersama Milyan Radovic Yang kerap kali bermain sebagai seorang diri Sebagai generator tim dari Persib Bandung Milyan Radovic bukan hanya dibebankan Untuk merancang permainan Persib Bandung Namun kadang-kadang di setiap pertandingannya Juga dituntut untuk bisa mencetak sebuah gol Yang membuatnya mendapatkan beban cukup besar Bio Pauline Pierre langsung berikan umpan jauh Yang dituju latinus pai Menekan dari sisi sebelah kanan pertahanan Persib Bandung Kali ini Persib Pura Jayapura zarahan kerangat Kontrol yang sangat baik Jawa Pakali Tembakan langsung yang langsung mengarah pada Gawang Cecep kali ini masih dapat dihalau tadi Upaya jarak jauh yang menjadi salah satu senjata Persib Pura Jayapura Untuk mencoba memongkar pertahanan Persib Bandung Usaha yang baik Coba dilakukan oleh para pemain Persib Pura Dimana mereka tentunya melihat bagaimana Kondisi cuaca yang sedang hujan Tentunya tendangan-tendangan Dari luar kotak penalti Bisa saja berakibat fatal bagi penjaga Gawang Jika tidak mampu menyelamatkannya dengan baik Luar biasa kecepatan dari Luis Cabez dan hampir saja Memberikan set up kepada zarahan kerangat dalam posisi yang sangat ideal Pemain asal Liberia yang sudah mendapatkan 11 caps dan menciptakan 2 gol Melakukan debutnya pada tahun 2006 Kala itu membela Liberia dan menciptakan gol Walaupun dalam keadaan kalah 2-1 menghadapi Equator Gini Tampak sangat menikmati permainan mereka dengan aliran bola yang sangat cepat menunjukkan di depan Dan Luis Cabez tadi Gagal menguasai bola bagi Persib Pura Jayapura Victor Pai Salah satu penggawa yang diandalkan Jack Santiago Menghantikan peran dari Anish Choi yang tidak dapat ditampilkan Alberto Goncalves dan Jendri Pitoy Mantan pemain Persib Pura yang harus mengalami rotasi oleh Robby Darwish Ya, kita tahu Jendri Pitoy memang direkrut untuk bisa menjaga gawang dari Persib Bandung secara konsisten Namun melihat begitu banyak gol yang kemasukan di gawangnya di tiga pertandingan terakhir Tentu membuat keputusan dari Robby Darwish untuk mencoba Cecep Suprihatna Melakukan sebuah rotasi di kubu Persib Bandung Ya Dimana memang Persib kemasukan 8 gol di tiga pertandingan terakhir mereka Dimana 8 gol tersebut juga berakhir dengan kekalahan bagi tim asal Bandung ini Tentu sekali Sebuah langkah kebangkitan Menjadi kalimat utama di beberapa media di Bandung tentunya Dan juga pelecut semangat bagi Robby Darwish Dan tentunya ini diawasi dengan baik oleh Jack Santiago Dimana biasanya apabila Maung sedang terluka Mereka akan tampil begitu fenomenal dan memberikan yang terbaik bagi Boboto Ateb Kebelakang kepada Maman Abdurrahman Tekanan yang cukup tinggi diberikan kepada pemain Persib Pura untuk menekan dari lini pertahanan Persib Bandung Terlepas kembali possession Gerald Pangkali Manu Wanggai Berputar mencari pergerakan rekannya Kembali ke belakang kali ini Dio Paul Mpere sebagai jenderal lini pertahanan Persib Pura Jayapura Melebar kepada Ortisan Salosa Luar biasa permainan cepat dipergagakan oleh Mutiara Hitam Dipotong tadi pergerakan oleh Nasuha Di bawah kendali Henry Tuan dikepung tiga pemain Dan kita lihat segitiga yang begitu fenomenal Diperegakan oleh para pemain Persib Pura Jayapura Kemampuan skill individu serta nabaknya kerjasama yang sangat rapi Menjadi kunci kolektivitas keberhasilan dari Persib Pura Jayapura Menuju menit kelima Para pemain Persib Pura langsung menunjukkan motivasi tinggi Dimana mereka tidak bermain lambat Seperti biasanya menunggu dan melihat Dan mencoba mencermati jalannya pertandingan Namun di pertandingan ini kita melihat mereka yang justru langsung mengebrak Sudah ada dua peluang yang sebenarnya hadir bagi Persib Pura Jayapura Ateb bergerak dari posisi sentral Kembali salah umpan Ortisan Salosa kali ini melebar kepada Ian Luis Cabes Akselerasi coba ditujukan oleh pemain asal Pakua satu ini Namun masih dapat di blok tadi upaya dari Luis Cabes Oleh Maman Abdurrahman Ricky Salampeci Pembacaan yang sangat baik dari Ricardo Salampeci tadi Ya dan sangat penting tentunya bagi Persib Pura Di saat mereka mulai mendominasi permainan Tentunya berakhir dengan sebuah gol Melihat bagaimana di menit-menit awal Ada keinginan dari para pemain Persib Pura Untuk dengan cepat mengamankan pertandingan Dan itulah yang sepantasnya berakhir dengan sebuah gol Manu Anggai berikan sebuah trupas Alberto Goncalves kali ini Sepak pojok bagi Persib Pura Di bawah tekanan Di pembukaan enam menit ini Maung Bandung Justru terkurung di daerah pertahanan mereka sendiri Di Stadion Siliwangi Sepak pojok dihadapi oleh Ian Luis Cabes Ada Alberto Goncalves Dan juga Kita melihat pergerakan dari Zarahan Keranggar Yang menekan Henry Tuan Dapat diantikasi dengan baik oleh Tony Sucipto Di gerak opang kali Belum berakhir tekanan dari Persib Pura, Jayapura Luis Cabes kali ini Kembali sebuah crossing Dapat dibaca oleh Tony Sucipto Serangan kembali dibangun dengan sangat rapi Dio Pauline Pierre Di posisi yang tidak semestinya dia berada Kembali dapat diamankan oleh Maman Abdul Rahman Milan Radovic kali ini Penguasaan bola yang tidak cermat dari Milan Radovic Jatuh kepada penguasaan dari Manuanggai Victor Pai Keluar mengamankan line pertahanan Persib Pura dengan sangat baik Dan langsung kembali memulai sebuah serangan Sebuah fake dari Luis Cabes kembali ke belakang kali ini Luar biasa dominasi yang diperagakan oleh anak-anak buti arah hitam Jika kita mencermati Terlihat sepertinya di 2 menit pertandingan terakhir Bola tidak pernah lepas dari penguasaan Persib Pura Ini mengindikasikan bahwa Secara kekompakan Para pemain sepertinya sudah ada sebuah tekad bulat Dimana mereka akan bermain lepas Dan tampil tanpa beban Meskipun sebenarnya Persib Pura juga memiliki sebuah misi Untuk mengejar posisi nomor 1 Dari Sriwijaya FC yang saat ini menempati posisi pertama Di kelas men sementara Indonesia Super League Oh peluang kali ini bagi Noah Lamsyah Untuk mencoba membuat serangan Nampaknya pelanggaran terhadap Ricky Salampeci Ada tarikan terhadap jersey tadi Dari Ricardo Salampeci oleh Noah Lamsyah Pemain yang baru saja memperkuat Persib Bandung Di putaran kedua ini Pada awal penampilannya tampak sedikit overweight Namun sudah mulai memasuki form terbaiknya Ya sebenarnya Noah Lamsyah mengharapkan Ada support yang datang lebih cepat lagi Dimana ada Atep yang terlihat Sudah membaca pikiran dari Alon Sayang sedikit terlambat Dan Alon pun dengan gayanya Terpaksa melanggar Ricardo Salampeci Kita tahu bagaimana Dalam masa jayanya di Indonesia Super League Alon selalu saja menjadi momok Bagi tim pertahanan lawan Dengan aksi-aksi yang begitu impresif Dan produktif di Arema Indonesia Membawa tim tersebut Menjadi juara Indonesia Super League Pada musim 2009-2010 Pada putaran pertama Persib Pura Jayapura Berhasil menghancurkan Persib Bandung Dengan skor mencolok 4-0 Dan menurut catatan saya Terakhir kali Persib Bandung Mengalami kemenangan Menghadapi Persib Pura adalah pada tahun 2004 Kalau itu Di divisi utama Persib Bandung Sempat unggul dengan kemenangan 1-0 Atas Persib Pura Sudah cukup lama Kemenangan terakhir dari Persib Ali Yudin Ateb Tembakan langsung Dilepaskan oleh Ateb tadi dengan kaki kiri Masih sedikit meningi di atas gawang Yo Jaihun Peran dari Ateb memang terlihat Lebih besar lagi di pertandingan ini Dan Ini ada Ciri-ciri khas dari Ateb Dimana ia seringkali Melepaskan tendangan dari Luar kotak penalti secara tiba-tiba Usaha yang tidak menuai target Tidak menyulitkan Yu Jaihun Penjaga gawang juga Yang kadangkala tampil Tidak konsisten Bagi Persib Pura-Jayapura Harus lebih banyak lagi Memberikan ujian Para penyerang dari Persib Bandung Kepada Yu Jaihun Hendra Ridwan Kembalikan bola kepada Nasuha Atau Pengzul Kifli kali ini Abandai Herman Dibayang-bayangin oleh Ian Louis Kabeh Sekali ini Nasuha Umpan jauh ke depan Luar Lam Shah Ateb kembali Mencoba membuat sebuah serangan Membuat kajaiban terjadi Bagi lini tengah Dari Persib Bandung Namun lagi-lagi masih dapat Terbaca langkahnya oleh Viktor Pai Sangat tangguh dan sulit Untuk dilawati seorang Viktor Pai Kita lihat Ya secara umum Lini pertahanan Dari Persib Pura Juga musim ini Sangat impresif Dimana mereka Kemasukan Hanya 21 gol Selama ini Melihat bagaimana Performa dari lini depan Persib Pura Juga membuat balance Yang sepadan Bagi tim asal Jayapura Dimana kerap kali Mereka mencetak Lebih dari satu gol Setiap kali bertanding Di kandang mereka sendiri Kembali lepas Possession bola Dari permain Persib Bandung Manu Wanggai Membreak play Tadi dengan sangat baik Rikasalam PC Melebar kepada Luis Cabez Sayang sekali Terlalu berat tadi Umpan yang diberikan oleh Salam PC Atep Abana Herman Lagi sebuah Long ball Yang menjadi opsi Dan ini menjadi Salah satu kelemahan Dari Persib Bandung Dimana tidak adanya Link up play Antara lini tengah Dengan depan Terkadang Acap kali memberikan Bola-bola jauh Dari lini bertahan Menuju depan Kurang maksimal tentunya Sebenarnya ada pilihan Bagi Abanda Herman Tadi untuk paling tidak Bermain bola-bola pendek Shot ball pass Dengan demikian Penguasaan bola Bisa lebih banyak Dipegang oleh Persib Bandung Namun Ada sebuah keinginan Untuk memberikan Long ball Yang Tidak tercapai Kerekannya Siapapun Kita melihat lagi-lagi Abanda Herman Memberikan sebuah long ball Dan tidak menemukan Satupun rekannya Justru memudahkan Persibura-Jayapura Dalam hal tersebut Dimana mereka juga Memiliki pemain belakang Dengan postur tubuh Yang cukup tinggi Semacam Bio Pauline Pierre Serangan cepat Cuma dibangun oleh Persibura Yang kembali gagal tadi Salah pengertian Antara Zarahan Keranggar Dengan Ortisan Salosa Wingback kiri Yang sangat rajin Membantu dalam posisi Overlap Dan Jack Santiago Yang selalu memberikan Instruksi dari samping Lapangan Manager yang sangat Gemar dengan Tim Flamingo Brazil Seorang mengauh Sejati tentunya Dalam beberapa Twitternya Dia mengatakan Lempar ke dalam Bagi Persibura Dapat dibaca oleh Tony Sucipto tadi Hendra Ritwan Sangat berperan Pada awal Bawak pertama ini Hendra Ritwan Untuk dalam Setiap penyerangan Persibura Selalu berupaya Dengan baik Memotong Dan mengunci Para pemain Lini tengah Dari Persibura Tony Sucipto Secara perlahan Namun pasti Persib Bandung Mulai menemukan Permainan terbaik mereka Namun masih sangat sulit Untuk membuat Sebuah serangan Yang berbahaya Praktis Yo Jaihun Belum mendapatkan Tekanan berarti Selain dari tendangan Seorang Ateb tadi Hinus Pai Yang bisa bermain Di berbagai posisi Bagi tim Persibura Begitupun dengan Gerald Pangkali Victor Pai Tony Sucipto Kuasai bola Bagi Maung Bandung Kembali sebuah Long ball No Alamsya Yang dituju Tentunya sangat sulit Bagi Along Untuk bisa Berupaya menekan Dengan Adanya tiga Pemain Persibura Berada di sekelilingnya Ya ada sebuah Dorongan Dari Ortisan Salosa Kepada Along Ya kita lihat Bagaimana Sprint yang dilakukan Dari kedua pemain Dan jelas Ada tangan yang melayang Kepada punggung Along Membuatnya terjatuh Dan Jika Persib memang Terlihat begitu Kesulitan Untuk menembus Lini pertahanan Persibura Adakan sebenarnya Dari situasi bola mati Yang saat ini Mereka peroleh Dan Jaguan Dari Bandung Tentunya Milian Radovic Sudah bersiap Ada Amanda Herman Yang bisa dituju Ataupun Maman Abdurrahman Sudah lihat oleh Milian Radovic Dan Oh hampir saja tadi Berbuah bahaya Bagi lini pertahanan Dari Persibura Dibuang oleh Gerald Pangkali Jauh ke depan kali ini Lebih dekat Kepada Zulkifli Syukur Tony Sucipto Pemain terakhir Bagi Persib Bandung Di daerah pertahanan Kembali Sebuah umpan Long ball Yang tidak akurat Atep Salah umpan Lagi-lagi Jarak yang terlalu jauh Antara pemain Juga menjadi kendala Bagi Persib Bandung Kita lihat di lapangan Luis Cabez Cukup berbahaya Tinus Pai Setup Seorang Beto Goncalves Square pass kali ini Zara Han Keranggar Mencoba menjadi ruang tembak tadi Berikan bola pada Ortisan Salosa kali ini Upan kontak penalti Dapat dipotong Bola pasti dikuasai oleh Zara Han Keranggar Sebuah tekanan Ancaman nyata Bagi lini pertahanan Persib Bandung Harus sangat Konsentrasi dan hati-hati Tentunya Mengawasi setiap pergerakan Liar para pemain Dan Ortisan Salosa Tembakar langsung Dan nampaknya Cecep Tidak ingin mengambil resiko Tadi dengan bola Yang licin Ya sebelum terjadi Luang bagi Ortisan Begitu baik Permainan Satu-dua Antara para pemain Persibura Khususnya Zara Han Yang Terlihat memegang Kendali permainan Dan Benar keputusan Dari Cecep Dimana ia tidak ingin Mengambil resiko Dan langsung Membuang bola Namun Lagi-lagi Masih ada bahaya Dari sebuah sepak pojok Ada Beto Gonsalves Yang kita tahu Begitu mahir Pada saat terjadi Posisi-posisi Sepak pojok Bola diamankan oleh Along tadi Kita lihat Selalu mengawir bola Dari kaki ke kaki Pada pemain Persibura Kembali Ortisan Farpos yang dituju Dapat dihalau dengan baik Nasuhan Nampaknya tadi Yang membuang bola Kesempatan kali Bagi Persibandu Sebuah kaun tercepat Dengan menggunakan Kecepatan seorang Ali Yudin Mencoba melewati Manuwangai One on one Ali Yudin kali ini Cukup cermat Skill set yang sangat baik Dari Ali Yudin Biasa dengan Atep Nasuhan Tembangan langsung Dari jarak jauh Sayang sekali Belum bisa merepotkan Yuh Jaihun Tidak bisa dimengerti Apa yang diinginkan Oleh M. Nasuhah Dengan melakukan Tendangan dari jarak Yang cukup jauh tadi Dan Tidak terarah Ataupun menyulitkan Yuh Jaihun Sangat penting Bagi Para penyerang Ataupun pemain lainnya Dari Persibandu Untuk menguji Yuh Jaihun Karena melihat Cuaca yang Dimana terjadi Hujan yang cukup lebat Di Stadion Siliwangi Apa saja Bisa terjadi Jika Terjadi tendangan Tendangan dari luar Kotak penalti Dan itu yang coba Dilakukan oleh Para pemain Persibura Dimana tadi Ortisan Salosa Hampir saja mencetak gol Ada halauan yang Tidak sempurna Dari Cecep Supriyatna Sebelumnya Dan wajah Dari Zarahan Kerana mencetak Mengalami kontak Dengan milian Radovic Dalam tayangan ulang Kita lihat Sebuah ayunan tangan Dari milian Walaupun Tidak disengaja Memang menyentuh Wajah dari Zarahan Bagian mata Nampaknya menjadi Kendala Seorang Zarahan Kerangan Sebuah refleks Tampaknya dari Radovic Yang untuk kali pertama Di pertandingan ini Mencoba melakukan Duel dengan Zarahan Kedua pemain Yang memiliki Peran yang sama Sebagai pengatur Serangan Dari masing-masing tim Iya Zarahan keranggar Sangat fenomenal Penampilannya Bagi persekapas Pasuruan kala itu Langsung menarik Minat dari Sriwijaya FC Dan tampil Sebanyak 100 Pertandingan Bagi Sriwijaya FC Sebelum akhirnya Berlabuh Di klub Juara bertahan Indonesia Super League Persipura Jayapura Umpan dari Gerald Pangkali Sayang sekali Terlalu panjang Bagi Tino Spai Nampaknya tadi Gerald Pangkali Vice Captain Yang mengambil alih Dari seorang Buas Solosa Salah satu penampil Terbaik Persipura Di dua Musim terakhir Grafik yang sangat meningkat Ditujukan oleh Gerald Pangkali Dalam permainannya Akhir-akhir ini Sempat struggling Di Persija Dan juga Pelita Jaya Dan akhirnya Kembali pulang Menuju tanah Papua Dan menemukan Apa yang dia cari-cari Penampilan baik Serta Begitu fenomenalnya Skill yang diperanggakan Bagi tim Persipura Handle read one Kembali ke belakang Ada Tony Sucipto Yang kembali lagi-lagi Memilih Umpan jauh Dan untuk Kesekian kalinya Bukanlah sebuah ide yang baik Ya mungkin Umpan long ball Akan sangat ideal Bagi Marcio Souza Yang tidak bisa bermain Di pertandingan ini Karena Marcio Souza Adalah tipikal pemain Yang bisa menahan bola Namun Dengan duet Seperti Along Dan juga Aliudin Terlihat Kedua penyerang tersebut Justru menginginkan Bola yang lebih Mengarah datar Dan itu yang belum Disodorkan Kepada dua penyerang Ataupun duet penyerang Yang tampil Untuk kali pertama musim ini Kita lihat lagi-lagi Kerjasama yang cukup Apik kali ini Di antara pemain Persipura Jayapura Dan sayang sekali Bola terakhir Yang diberikan oleh Tinus tadi Berada di belakang Dari Ortisan Salosa Sehingga kembali ke Anda Sebuah serangan Dari Persipura Jayapura Aliran bola yang Begitu mengalir Antara para pemain Persipura Menunjukkan bahwa Mereka sangat menikmati Permainan di Stadion Siliwangi Sore hari ini Tidak ada beban Yang ditunjukkan Dimana mungkin Mereka harus menang Ataupun Mengamankan sebuah poin Dan perlu kita ingat lagi Bahwa Mereka tidak bermain Dengan star player mereka Atau pemain bintang Persipura Buah Salosa Namun Masih saja menjadi ancaman Bagi setiap tim Indonesia Super League Tidak bisa dicapai oleh tinus Zul Kivli Zul Kivli Zul Kivli syukur Sangat jarang terlihat Melakukan overlap Yang menjadi ciri khas Seorang Zul Kivli Pada partai sore hari ini Ancaman bagi Salam Pesci Dari Ali Yudin Beruntung Sebuah recovery Yang cukup baik Dari Ricardo Salam Pesci Hal positif Bagi Persip Banu Adalah Memasuki menit 20 Dengan begitu banyak Possession Persipura masih gagal Untuk mengkonversi Satupun goal Peluang bagi Milyan Radovich Luar biasa Aksi individu Dari Milyan Radovich Tadi Dengan mengontrol Dan langsung melepaskan Tembakan volley Yang tipis saja Berada di atas gawang Dari Yo Jai Hun Kita lihat dalam tangan ulang Kontrol dada yang sangat fenomenal Dengan kontrol kaki sekali Dan bam Langsung melepaskan volley Yang berada tipis Di atas gawang Yo Jai Hun Aksi spektakuler Dari seorang Milyan Radovich Pemain kesayangan Bobotoh tentunya Ya disinilah peran Dari Radovich Akan Sangat bermanfaat Bagi Persib Bandung Ia seringkali berada Pada posisi-posisi Yang membahayakan tim lawan Mungkin Ada Sedikit shock Bagi Biopo Limpier Dimana ia tidak menyangka Radovich Akan bisa berada Pada posisi Yang cukup bebas Berhadapan dengannya Manuel Wanggai Duel udara Antara pemain Persib Pura dan Persib Terjadi tadi Umpan melebar kali ini Ian Luis Cabez Switch flank Menuju sebelah Kiri kali ini Luis Cabez Ortisan Salosa Gagal tadi Mencari pergerakan Rekannya Terpotong oleh Hendra Ritwan Trupas yang sangat Terukur kali ini Lihat luar biasa kecepatan Dari Aliudin Mendapatkan bola Menuju kaki Umpan crossing Umpan crossing Aliudin Deflected tadi Sepak bojok Dan kita lihat Berapa positifnya penampilan Dari Aliudin Apabila mendapatkan Umpan dari kaki Menuju pada kakinya Ya ini baru pertama kali Kita melihat Aliudin bisa melepaskan diri Dari pengawalan Biopo Limpier Dan Cerdas dari seorang Aliudin Yang mengajak Sprint Biopo Limpier Sayang Umpan dari Aliudin Tidak mampu mengarah Kepada Alon Yang tadi sudah siap Menyambutnya Betul sekali Sebak pojok Milyan Radovic Sangat baik tadi Sayang sekali Tidak bisa menggapai Abanda Herman Serangan belum usai Dari Maung Bandung Nasuha kali ini Tembakan langsung Lagi-lagi Yang dilepaskan Nasuha masih jauh Dari target Ya masih ada Waktu Masih ada Space Bagi Nasuha Untuk mendistribusikan bola Dan itu yang tampaknya Sedikit mengecewakan Coach Robby Darwish Ya Karena sudah ada Ritmo permainan Yang dibangun Oleh Persib Bandung Dan Sangat krusial Bagi mereka Untuk tetap Mempertahankan Ritmo permainan ini Di lima menit terakhir Terlihat Sedikit perbaikan Dalam permainan Persib Bandung Dimana mereka Mulai mengancam Betul Gawang dari Yu Jaihun Oh kesalahan Dari Abanda Herman Kali melepaskan Kesempatan bagi Persibur Tembakan langsung Sayang sekali Berada di samping Gawang dari Cecep tadi Harus berhati-hati Abanda Herman Tidak mengulangi Kesalahan seperti ini Kecil saja Kesalahan Di lini pertahanan Bisa melepaskan Tinus Pai tadi Di dalam kotak penalti Melepaskan Tembakan datar Yang cukup mengancam Gawang Cecep Lempar ke dalam Ortisan Salosa Manuangkai Milian Radovic Selan balik Coba dibangun oleh Persib Bandung Melebar kali ini Kepada Hendra Ridwan Kalah speed Dengan Gerald Pangkali Pembacaan bola yang Baik dari Gerald Pangkali Melihat Ada indikasi Overlapping dari Hendra Ridwan Pemain yang saya pikir Akan menjadi elemen penting Di kubu Persib Bandung Menjadi pemain Yang ditempatkan Bukan hanya untuk menghalau serangan Saya pikir Tetapi juga Sekali-kali Membangun serangan Dan keluar bagi Atep Untuk mencari ruang tembak kali ini Kerjasama 1-2 yang gagal Antara Atep dan Ali Yudin tadi Terlepas kali ini Alau Kembali bergerak Ali Yudin Tembakan langsung dari Ali Yudin Masih dapat Diblok dengan baik oleh Yo Jaihun Datar keras Dan langsung mengarah ke gawang Namun kita lihat lagi-lagi Sebuah serangan balik cepat Persib Pura Jayapura Coba mengejutkan Persib Bandung Dengan posisi transisi Seperti ini Menjadi salah satu kunci rahasia tentunya Dan pelanggaran terlihat tadi Tinus Pai Nabak Yang melakukan tarikan Terhadap jersey Salah seorang permain Persib Bandung Nasuhan Nabak yang dilanggar Momen yang sangat penting Penyelamatan yang begitu krusial Dilakukan oleh Yo Jaihun Tembakan datar kaki kiri Keras tadi dari Ali Yudin Dan ini adalah peluang terbaik Bagi Persib Bandung Kita lihat mulai menguji Yo Jaihun Ya Ali Yudin memang menjadi Pemain yang sangat berbahaya Apabila diberikan Space untuk melakukan sprint Lagi-lagi Ia mengambil inisiatif Yang lebih cepat lagi Dibandingkan Lini pertahanan Persibura Disuguhkan penampilan yang luar biasa Dari kedua kesebelasan Yang jual beli serangan Di Stadion Siliwangi Bandung Permainan terbuka Saling menyerang Begitu positif Sebab bola ekspansif Yang ditujukan Oleh dua tim ini Yang memang tidak tahu Bagaimana caranya bermain bola lagi Selain selalu menyerang Menyerang dan menyerang Begitu banyaknya Elemen ataupun pemain Yang memiliki naluri Untuk menciptakan gol Di kedua kesebelasan Namun masih cukup mengherankan Skor tetap 0-0 Memasuki menit ke-26 Lagi umpan yang kurang cermat Dari Tony Sucipo Sudah beberapa kali terjadi Sore hari ini Memainkan Henry Ritwan di posisi DM Nampaknya menjadi salah satu kunci Bagi Robbie Darwis Untuk menahan gempuran Dari Persib Bandung Dengan knowledge yang dimiliki Seorang Henry Ritwan Yang pernah juga Berada di bawah Asuhan Jack Santiago Memperkuat Persib Pura Bola dipotong oleh Tony Sucipo tadi No Alam Shah Mencari support Tepukannya di sisi sebelah kanan Lagi-lagi Tidak jelas tadi Maksud dari No Alam Shah Yan Luis Cabez Beroperasi sedikit ke belakang Kali ini Melihat banyaknya tekanan Dari pada pemain Persib Bandung Betul Gochalves Yang masih terisolir di depan Belum mendapatkan Suplai yang baik Baik dari Zarahan Walaupun Luis Cabez Free kick Nampaknya akan dieksekusi Oleh Ortisan Salosa Terlepas dari penguasaan Luis Cabez tadi Diamankan oleh Abana Herman Tidak mengambil resiko Langsung membuang bola Persib Pura Jayapura Mencoba membangun serangan Melalui Poros Gerald Pangkali Melebar Dan ada space yang cukup terbuka Bagi Victor kali ini Umpan kotak penalti Dapat dibaca oleh Abana Sepak Pojok Bagi Persib Pura Jayapura Dengan tidak hadirnya Boas Salosa memang sedikit Mengurangi daya eksplosivitas Lini depan dari Persib Pura Dimana pergerakan Boas setiap kali Mengganggu konsentrasi Dua center back lawan Dan ini tidak terjadi Sehingga Betul Gochalves Memiliki kesulitan Untuk membuat space Bagi dirinya sendiri Di dalam kotak penalti Sebak Pojok Peluang bagi Riccardo Salam Pesci Di kotak penalti Persib Bandung tadi Peluang bagi Riccardo Salam Pesci Masih dapat dihalau Datang kembali sebuah serangan Heading yang berbahaya tadi Masih dapat diamankan Oleh Abana Herman Serangan bertubi-tubi Dari Persib Pura Dan lagi-lagi dihalau Tony Sucipto Salam Pesci Mencoba mengurung Pertahanan Persib Bandung Kali ini Persib Pura-Jayapura Zarahan Keranggar Tinus Pai Bergerak masuk Di ujung kotak penalti Dari Persib Bandung Bukan sebuah pelanggaran Playawan kali ini Milyan Rodovic Skip dari satu Marking yang sangat baik Dan Nasubah Harus dijatuhkan oleh Emmanuel Wangai Ya sebuah serangan Yang terlihat Sangat berbahaya Coba dibangun oleh Persib Bandung M. Nasua Kali ini melakukan Overlapping yang Cukup terkalkulasi Kita lihat Bagaimana juga Sudah mengecoh Emmanuel Wangai Sayang Dilanggar oleh Wangai Dan menghentikan Laju serangan Dari Persib Bandung Yang sudah Dengan bersusah Paya mereka bangun Dimulai dari Milyan Rodovic Bola diamankan oleh Bio Pauline Pierre Bio Pauline dan juga Herman Abandang Menjadi dua pemain belakang yang Sangat berpengaruh bagi masing-masing tim Selalu saja hadir melakukan intercept Ataupun duel-duel di udara Portisan Salosa Tekanan kali ini dari Yan Luis Cabez Berhadapan langsung dengan Zul Kivri Syukur Melewati dengan baik Zul Kivri Yan Luis Cabez Oh sebuah kontak Di kontak penalti tadi Tidak dilihat Sebagai sebuah pelanggaran Walaupun memang terjadi Kontak dengan Sangat jelas Wasit Yandri Sama sekali Tidak melirik Itu sebagai sebuah pelanggaran Walaupun mungkin Terlihat Dayangan ulang Bahwa Yan Luis Cabez Mendapatkan challenge Yang cukup berat tadi Ini dia Kita lihat disini Bagaimana Yos sudah melewati Sebuah kontak yang Sangat keras Terjadi antara Hendra Ridwan Dengan Yan Luis Cabez Kita lihat Sebenarnya Yan Luis Cabez Sudah mampu melewati Hadangan dari Hendra Ridwan Satu kejadian Yang cukup kontroversial Namun melihat Nampaknya Bola yang sudah tidak Dikuasai oleh Luis Cabez Menjadi pemikiran Dari Yanri mungkin Tidak memberikan Pelanggaran tadi Saya sangat yakin Apabila pelanggaran itu Terjadi di luar kotak Akan terjadi free kick Dan tentunya Keputusan yang sangat penting Bagi Yanri tadi Untuk tidak memberikan Penalti bagi Persifura Jayapura Dan masih beruntung Persif Bandung Ya sebenarnya Bagi para pemain Persifura Tidak mudah ya Mereka menentukan Posisi pada saat Menyerang Karena memang hanya Seorang striker Yang dipasang di sana Yaitu Alberto Gonzalves Sedangkan Zara Han Yang bermain Di belakang Beto Bermain Sangat ke dalam Di pertandingan ini Dia tidak banyak Melakukan Akselerasi Ataupun trik-trik Untuk mencoba Menerjang lini Pertahanan dari Persif Bandung Dan itu yang membuat Pemain seperti Yan Luis Cabez Ataupun Immanuel Wanggai Pada saat mereka Sudah berada Pada posisi melebar Sedikit bingung Untuk melakukan Ataupun memberikan Umpan Dan memilih Untuk lebih banyak Mengolah bola dulu Dan hal tersebut Yang juga bisa Membuat mereka Kehilangan bola Karena Hadangan-hadangan Keras dari Para pemain Belakang Persif Pelangganan terjadi Tadi terhadap Henry Ridwan Oleh Zara Han Kerangan Dapat Di depan Bench Dari Persif Bandung Robi Darwish Sangat mengharapkan Adanya Kebangkitan Dari tim Asuhan Terutama dipenuhi oleh Para pemain Tim nasional Juga berada di sana Seperti Zulkifli Syukur Dan juga Tony Sucipto Punggawa-punggawa yang dapat Diharapkan Mampu menaikkan Motivasi dan semangat Dengan pengalaman Yang mereka miliki Tentunya tidak terbayangkan Apabila Persif Bandung Harus mengecap Empat kekalahan beruntun Victor Pai Menuju tiang jauh Setup dari Luis Cabez Kepada Beto Goncalves Bergerak berputar tadi Berikan bola kepada Ortizan Kembali kepada Alberto Goncalves Tembakan langsung Masih dapat diantisipasi Datang kembali serangan Manu Wanggai Berikan kepada Luis Cabez Mencari pergerakan Dari Zarahan Keranggar Kembali Manu Wanggai Dapat diambil Dan dicolong oleh Noa Lamsyah Dan offside lembaknya Aliuddin Kembali Persif ingin Mengoptimalkan Kecepatan yang dimiliki Oleh Aliuddin Sayang Sudah Terperangkap Dalam posisi offside Pemain yang memang Menjadi harapan Bagi Persib Bandung Dengan berkali-kali Melakukan screen Dengan cepat Ke lini pertahanan Persibura Sangat cermat tadi Cara bertahan dari Viktor Pai Mengantisipasi pergerakan Amanda Herman Namun kembali Sebuah serangan Kila coba dibangun Melayu kaki milian Radovic Sebuah square pass kali ini Melibatkan Hendrik Tuhan Persib Bandung Coba mencuri gol Di pertengahan Babak pertama ini Namun lagi-lagi Terbuang Percuma peluang mereka Ortizan Salosa Dengan lari khasnya Mencoba merobek pertahanan Persib Bandung Kalo ini berikan bola Kepada Zarahan Keranggar Mencek kembali runnya Zarahan Keranggar Tunggu bagi Zarahan Keranggar Masih berada di samping Gawang Cecep tadi Lama kita lihat Space sudah mulai diberikan Oleh ini pertahanan Terhadap Zarahan Keranggar Tentunya ini harus dapat Diwaspadai dengan betul Oleh tim masukan Robby Darwish Dengan keadaan tim yang sedang terjepit Dalam performa Yang cukup buruk Persib Bandung Meminta seorang Indra Tohir Untuk turun gunung Dan membantu tim ini Dalam posisi Direktur teknik Dan nampaknya Apakah ini akan menjadi langkah Yang cukup baik Untuk memperbaiki Kinerja dari tim Persib Bandung Ya paling tidak Para pemain Persib Oh terlepas Miner kali ini Dan sebuah peluang Masih belum bisa dimanfaatkan Ali Yudin tadi Kita lihat bagaimana Semangat bertanding Dari para pemain Persib Juga sudah merubah Di partai ini Dimana mereka bermain Sangat fight Sangat all out Karena tentunya Tidak ingin kalah untuk Kedua kali secara berturut-turut Bermain di Bandung Setelah sebelumnya Di pertandingan Terakhir bermain di Bandung Persib kalah Melawan Persib Balikpapan Dengan skor 2-3 Dan nampaknya Karisma seorang Indra Thohir Yang menjadi salah satu alasan Mengapa manajemen Mencoba untuk Menarik dia kembali Untuk membantu tim Maung Bandung Yang pernah dia bawa Meraih gelar juara tentunya Ya paling tidak Dari segi motivasi Dan juga psikologis Sangat penting Diberikan keyakinan Kepada para pemain Agar mereka Tidak putus semangat Atas hasil buruk Yang akhir-akhir ini Terjadi Herman Abanda Menjadi Salah seorang pemain Yang sangat berpengalaman Kita lihat Terus memberikan yang terbaik Bagi Persib Bandung Dan kita juga melihat Sebuah peluang Bagi Zul Kifri Syukur Untuk pertama kalinya Nampaknya akan mengancam Gawang dari Yo Jai Hun Dari posisi set piece Dia mengatakan akan menggunakan Sepatu keberuntungannya Pada sore hari ini Dan terlihat Menggunakan salah satu Superfly Edisi yang cukup lawas Ketika dia membawa Arema menjadi juara Zul Kifri Syukur Lagi-lagi Sebuah set piece Yang tidak maksimal Diberagakan oleh Anak-anak Maung Bandung Dan ini dia Suasana bench Yang masih berupaya Untuk memberikan dukungan semangat Ada juga Yang Ilham disana Dan Roby Kaspar Dua opsi yang bisa diturunkan Sebenarnya masih ada pilihan Lain bagi Persib Bandung Di lini tengah Namun ada keputusan juga Dari Coach Roby Darwis Untuk membawa sedikit penyegaran Dimana dimainkan Dari awal Hendra Ridwan Dan juga Tony Sucipto Untuk Juga paling tidak Membawa permainan Yang lebih cepat lagi Cukup berbahaya Kali ini serangan Persib Pura-Jaya Pura Dari lini sebelah kiri Pertahanan Persib Bandung Dini Spai Sayang sekali Salah pengertian Dengan Gerald Pangkali Sangat baik tadi Pro Alamsya Memfit bola kepada ATF Kecepatan dari Aliuddin Akan coba kembali Digunakan oleh Persib Bandung Melewati dengan baik Satu challenge Aliuddin Tembakan langsung Dihalau dengan kepala tadi Oleh Ricardo Salampesi Sedikit berubah pola permainan Dimana kali ini Persib Pura lebih banyak menunggu Memberikan Inisiatif kepada Persib Bandung Untuk melakukan serangan Dan mereka lebih terfokus Untuk melakukan serangan balik Melalui dua pemain cepat mereka Yaitu Ian Luis Cabes Ataupun Zara Han Krangar Kita lihat lagi-lagi Ian Luis Cabes Yang mendapatkan porsi permainan Yang begitu besar Selama 15 Ataupun 20 menit terakhir ini Juga didukung oleh Zara Han Krangar Jangan lupa juga Ada Yusinus Pay Wow Begitu banyak pemain Persib Pura Yang sangat berbahaya Upar ketihan jauh Dapat dibaca oleh Zulkifri Oh salah tadi Antisipasi dari Hendrik Rituan Membuka peluang bagi Beto Kojaves Dan juga Zara Han Krangar Tackling yang sangat sempurna Di waktu yang sangat genting Diberikan oleh Tony tadi Bio Pauline Pierre Tembakan jarak jauh Lagi-lagi menjadi opsi Para pemain Persib Pura Belum bisa Mengentarkan jalan Maung Bandung Yang dikawal oleh Cecep tadi Dari jarak jauh Luar biasa 37 menit Berlalu begitu cepat Dengan kedua kesebelasan Menampilkan permainan Yang sangat atraktif Pentingi tontonan Yang hanya bisa Anda saksikan Di Ante Vida Indonesia Super League Dimana partai panas Selalu memberikan Tontonan yang sangat memikat Dan kembali menuju Silewangi Luis Khabes Di Sansalosa Pembuasaan bola Memang banyak Dipegang oleh Persib Pura Namun kita lihat Silewangi Ataupun Persib Bandung Di stadionnya sendiri Nampak tidak ingin Begitu saja dikalahkan Sudah mulai melakukan perlawanan Luar bagi Tino Spai Kali ini Upannya kurang sempurna Mudah dan terlalu dekat Bagi seorang Cecep Atau Tony Sucipto Upaya untuk sedikit sabar Melihat pergerakan Karkane yang datang Yang datang membantu Kali ini Nasuhah Dua pemain yang Pernah berlagak juga Di Sriwijaya EFC Kembali Kontrol yang kurang cermat Memberikan possession Bola kepada Persib Pura Suatu hal yang sangat berbahaya Dimana tim juara bertahan ini Akan berupaya untuk mencoba Membuat gol tentunya Luiz Kabes Manu Wanggai Sangat tenang Dan begitu Menominasi sendiri Tengah seorang Manu Wanggai Luar bagi Jalat Pangkali Berikan bola kembali kepada Manu Umpan menuju Seorang Zarahan Kerangat Dan apakah sentuhan terakhir Oleh Zarahan tadi Oh ya Kodertik Kesempatan bagi Dio Paulin Untuk Mengakuisisi Masuk menuju Kotak Manauti Dari Persib Bandung Corner count 4-1 Keunggulan bagi Persib Pura Belum satupun Berbuah gol Variasi yang cukup menarik Melepaskan Ortizan Salosa Lepas dari kawalan Pada pemain Persib tadi Kembalikan bola kembali Zalahan Yang nampaknya Sudah dalam posisi offside Ya ini sebenarnya Pemikiran yang baik Dan Zarahan Untuk bermain melebar Ya Dimana setelah sebelumnya Ia mencoba melakukan tusukan Dari tengah Terus menerus dikawal Oleh lini pertahanan Persib Bandung Ya Kita melihat Zarahan sedikit terlambat Untuk Turun Menyamai Line defensif Dari pemain Persib Bandung Masuk ke dalam Rangkap offside Cukup berhasil Para pemain Persib Bandung Sebenarnya Menerapkan taktip offside Selama ini Namun Mereka juga harus Berhati-hati Terhadap kecepatan yang dimiliki oleh Para pemain Persibura Ya Dimana Seringkali mereka bisa Mengelabui perangkap offside Yang diterapkan oleh tim-tim lawan Luar biasa lagi-lagi Ali Yudin Luar biasa semua upaya Dari Ali Yudin Untuk mengejutkan Yo Jaihun Dari jarak jauh tadi Lagi-lagi on target Namun belum bisa Meraih keberuntungan Untuk menciptakan goal Pembuka pada partai Besar sore hari ini Ya Tampaknya sudah ada instruksi Shoot on side Dari coach Roby Darwish Dimana para pemain Persib Bandung Lebih banyak memilih opsi Untuk langsung melakukan tendangan Pada saat menguasai bola Dan itu pun bagus Memaksa Yo Jaihun Jatuh bangun Abanda Herman Terbuka tadi Peluang bagi Abanda Melakukan heading Ancaman menuju gawang Yo Jaihun Namun sedikit saja Menipis tadi Kotak yang tidak sembura Binder Ya mulai memberikan Tekanan tambahan Ke Persiburaya Jayapura Para pemain Persib Dimulai tentunya Dari aksi impresif Ali Udin Dan ini dia Kita lihat aksi dari Ali Udin Yang tidak mudah Sebenarnya melakukan shooting Karena posisi bola Yang masih berada Begitu datar Kita lihat Mampu mengangkat bola Dengan begitu jauh Begitu keras Memaksa Yo Jaihun Melakukan penyelamatan Darinya untuk dua kali Menjadi pemain Yang paling berbahaya Bagi lini pertahanan Persiburaya Ali Udin Sejauh nih Sudah dua kali Mendatikan kesempatan Dan belum ada aksi Dari Sang predator No Alam Shah Yang seringkali kita melihat Di dua musim lalu Bagi Arema Indonesia Tampil begitu galak Dan begitu sangar Di depan mulut gawang lawan Iya Belum lagi Rentetan gelar Yang diarai di S League Bersama dengan Tampanis Rovers No Alam Shah Rekor yang sangat fenomenal Yang masih sangat sulit Dicontoh oleh Para pemain Singapura Lainnya Yang dimiliki oleh No Alam Shah Dan dalam Kadaan tertekan Seperti ini Kita lihat Ali Udin Menunjukkan Performa Serta kelasnya Sebagai salah seorang Pemain veteran Mencoba memberikan Yang terbaik Bagi Maung Bandung Ya jam terbang Dari Ali Udin Tentunya memberikan Kesadaran Bahwa ini adalah Pertandingan penting Dan Sebagai pemain Yang dipercaya Dari menit awal Ya tentunya Memiliki ambisi juga Untuk bisa mencetak gol Di pertandingan ini Karena jika kita lihat Juga tidak banyak opsi Bagi Persi Bandung Di bangku cadangan Dalam posisi Sektor penyerang Dimana Hilangnya Marcio Sosa Dan Erlangga Membuat tentunya Ali Udin Dan No Alamca Sebagai striker murni Yang dimiliki oleh Persi Bandung Praksis di bench Persi tidak ada lagi Pemain depan Selain Budi Awan Di sana Menipiskan opsi Serta variasi Bagi seorang Robbie Darwish Ya dan Melihat bagaimana Minim pengalamannya Budi Awan Akan sangat beresiko Untuk diturunkan Melawan Salah satu tim Calon juara Persipura Jayapura Yang memiliki Rekor Tandang Impresif Baru kalah dua kali Persipura selama musim ini Hanya di tangan Persi Samputra Samarinda Dan juga Persi Jajakarta Selebihnya Mereka berhasil Menahan Tim-tim lain Untuk bisa Meraih kemenangan Dari Kandang sendiri Salah satu Kemenangan yang Sangat menegangkan Tentunya pada saat Persipura menang Dengan skor 2-1 Melawan Arema Indonesia Di Stadion Kanjuruan Dimana dengan Bersusah payah Mereka harus Melayani permainan Menyerang Tuan Rumah Jackson Thiago Sudah mulai sedikit Bersantai nampaknya Tidak lagi berdiri Di posisi sideline Menjelang Halftime Sedikit sekali Sedikit berbeda Mungkin sudah puas Dengan permainan Anak buahnya Jeral Pangkali tadi Nampaknya Dilihat melakukan Sebuah pelanggaran Dengan kaki terbuka Cukup berbahaya Jeral Pangkali terhadap Tony Sucipto tadi Seharusnya Jeral lebih berhati-hati Lagi ya Karena Selain juga Sebagai pemain Yang sangat penting Di sektor tengah Ia juga adalah Kapten Dari tim Menggantikan Buah Salosa Dan penting Bagi dirinya Untuk terus hadir Di atas lapangan Dan tidak Terdapat akumulus Kartu Dengan hilangnya Buah Salosa Dengan cukup lama Selama ini Memberikan inspirasi Tersendiri Bagi para pemain Persipura lainnya Gerald Pangkali Pemain yang juga Sudah cukup lama Malang melintang Di luar Jayapura Membela klub-klub lainnya Di Indonesia Super League Semacam Persija Jakarta Masuki Menit-menit akhir Babak pertama Skor masih sama ketat Di posisi 0-0 Peluang demi peluang Sudah diraih oleh Dua kesebelasan Namun belum bisa Dikonversi menjadi Sebuah goal Beberapa peluang terbaik Justru jatuh Kepada Persib Bandung Yang sepanjang pertandingan Babak pertama Selalu tertekan Dua peluang emas Diraih oleh Aliudin Namun penyelamatan Gemilang dari Yojai Hun Masih mencegah Maung Bandung Untuk unggul Memasuki Halftime Babak pertama Freakon header Dari Aliudin Tidak disambut oleh rekannya Justru memberikan kepada Dio Pauline Pierre Milian Radovic Umpan jauh ke depan Dipotong oleh Gerald Pangkali Salah satu peluang terakhir Dan hanya Satu menit minimal Dibidikan oleh Wasit Yandri Berpanjangan waktu Di babak pertama Oh Kontak dengan kepala tadi Tidak disengaja nampaknya Oleh Dio Pauline Pierre Terhadap No Alamsya Dan kartu kuning Wasit Yandri melihat Dio dalam keadaan Sengahnya tadi menanduk No Alamsya Peluang terakhir Mungkin bagi Persib Dan ini dia Ya jelas sekali Kita melihat Menanduk Langsung No Alamsya Dari belakang Tidak terlihat Ada niat Dari Dio Pauline Pierre Untuk melakukan duel Namun ada niat Tentunya untuk Mengganggu Along Tayangan ulang Menjustifikasi Keputusan dari Yandri tadi Yang nampaknya Dio Pauline menang Mengenai kontak Dengan kepala belakang Dari Along Set piece Yang akan menjadi Ancaman terakhir Nampaknya bagi Gawang Yo Jaifun Ada tiga Al Gojo disana Bergabung juga No Alamsya Namun nampaknya Milyan Radovic Yang menjadi Eksekutor Terakhir Set piece Di bawah pertama ini Zoukifli kita lihat Sudah meninggalkan Posisi set piece Pagar hidup Berada disana Manu Anggai Dan juga Beto Serta Gerald Pangkali Nampaknya Peluang dari posisi Yang cukup sentral Di momen yang Sangat genting Milyan Radovic Masih jauh Dan tidak menyulitkan Bagi penjaga gawang Asal Korea Selatan Yo Jaifun Upaya dari Radovic Tidak mudah Untuk mengancam Gawang persipuran Dari jarak yang Cukup jauh tadi Dan nampaknya Memasuki half time Skor akan tetap sama 0-0 Pada partai Panas Indonesia Super League kali ini Dan mitra sepak bola Ini dia akhir Dari babak pertama Yang sangat bergangkan Dimana skor Masih tetap imbang 0-0 Aliudin Mendapatkan beberapa Peluang emas tadi Untuk membuat Persib Bandung unggul Terima kasih telah menonton sa Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Kamau Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.